Hai di sini kalian bisa menjadi konten kreator dan juga viewer yang akan dibayar ya akan mendapatkan reward gitu ya langsung saja kita menuju ke coin market cap untuk pembahasan koin teta ya apa itu koin teta ya sekarang untuk kita untuk permulaan kita lihat dulu aja ke peringkatnya dulu ya yang dasar-dasar dulu tuh peringkatnya sudah 40 besar ya 40 besar cukup bagus untuk koin teta ya untuk buat listnya daftar pantauannya 1368 ya mungkin untuk saat ini sebenarnya waktunya ini apa ya dikit ya ya mungkin karena market lagi beris ya atau mungkin peminat-peminat dari peminat dari apa kripto ya peminat kripto sekarang banyak beranjak ya bro beranjak pada berbondong-bondong ke coin koin micin ya yang lagi apa viral ya koin micin itu kalau kenaikannya gila-gilaan gitu ya apalagi yang lagi heb itu koin-koin yang bertemakan anjing gitu ya ya kalau untuk dibilang fundamental sekilas kita lihat dulu ya kalau menurut saya bagus kita lihat dulu tapi udah terpantauannya mungkin agak berkurang ya mungkin ya tapi untuk ini cukup bagus ya kalau menurut saya kita lihat dulu ya kita review dulu saya sempat review bentar tadi oke daftar pantauan 1368 ya dan untuk suplai dari suplai dari teta itu maksimalnya 1 miliar dan jumlah pasokannya juga 1 miliar yang beredar pun juga sudah 1 miliar ya guys ya cukup bagus untuk dan kok kapital ikat pasarnya ya ini berapa ini 1234 miliar triliun 58 triliun ya guys ya gede-gede ya istilahnya ya top 50 tempat puluh ya lumayan ya udah gede mangga pasarnya dan selanjutnya kita nanti akan beranjak ke websitenya ya guys ya kalau untuk marketnya ya marketnya sudah banyak otomatis harga juga sudah bukan poin micin lagi bukan receh lagi ya guys ya Iya untuk ekstengnya pun sudah banyak ya sudah ada di mana tadi sudah di Bainan juga sudah bisa lihat ya masih loading ya guys ya Bainan suhu global Google co-co-co-co-in ya banyaklah hai semua ya kalian lihat sekilasnya aja saya enggak terlalu banyak terlalu panjang lebar ya nanti ya Oke ini sudah lihat hijau gitu ya jadi enggak terapkan lagi lah untuk untuk fundamental sekilasnya gitu ya apalagi ini bukan poin micin gitu ya koin-koin yang punya fundamental kayak gitu ini koin bukan token ya sudah sudah masuk koin ini Oke next Oke kita sudah masuk ke titetatoken.org ya jadi ini ada announcement ya ekosistem teta 2022 akan launching dalam 42 hari 13 jam 27 menit 14 second ya mengumumkan token t-drop ya baca buku putih sentita dan token t-drop apa itu nanti ya ekosist apa di dalamnya nanti ya mengumumkan token t-dropnya kita nanti kita akan belajar lagi kita lanjut dulu juga media melancarkan untuk kemitraan hiburan dengan teta Labs untuk pengiriman video blokchain NFT jadi ini adalah token teta atau konten teta ini adalah suatu token yang apa ya mata uang ya istilahnya top koin yang mereka itu berkecimpung ya di dunia apa platform apa video video streaming ya pengiriman video streaming ya berbasis blockchain dan juga NFC nanti juga nanti ada NFC nya ya gitu jadi dan untuk mitra ini ini mitra teta TV WPG full com TV ya ini adalah ke mitra-mitra nya dan ini adalah Steven Chen ya salah satu pendiri YouTube-nya inovasi teta akan mengganggu industri video online saat ini dengan cara yang sama seperti yang dilakukan platform YouTube pada video tradisional pada tahun 2005 salah satu tantangan terbesar kami ada tingginya biaya pengiriman video ke berbagai belahan dunia dan masalah ini semakin besar dengan aliran video HD ya 4k dan kualitas yang lebih tinggi kata Steven Chen CEO founder YouTube saya senang menjadi bagian dari evolusi berikutnya dari ruang streaming membantu tetang menciptakan jaringan peer-to-peer terdesentralisasi yang dapat menawarkan pengiriman video lebih baik dengan biaya lebih rendah ya jadi ini adalah terobosan ya Nah yang didukung oleh pendiri ya pendiri YouTube salah satu Steven Chen ya jadi token teta ini atau koin teta kita adalah industri ya industri yang berkecepung di dunia streaming ya dengan terobosan terobosan pengiriman video streaming streaming ya dengan jaringan peer-to-peer terdesentralisasi yang dapat menawarkan pengiriman video yang lebih baik dengan biaya lebih rendah jadi nanti akan kita akan istilahnya itu kalau kita mau streaming ya video biasanya kan untuk kualitas dari video tersebut makin besar maka biaya makin mahal ya dan juga ini akan mempermudah ya kesan mempermudah semudah istilahnya gambarnya itu kalau di dunia crypto kita mengirimkan koin atau transfer ya transfer uang atau koin secepat itu ya secepat kita transfer kayak misalkan koin itu peer-to-peer ya dari langsung tanpa istilahnya itu lebih cepat lebih mudah gitu ya itu seperti itu ya guys ya dan ini Oke next dan disini menyebutkan uangnya blockchain Teta adalah satu-satunya infrastruktur ujung ke ujung untuk streaming dan pengiriman video terdesentralisasi yang menyediakan solusi teknis dan ekonomi ini adalah salah satu usaha blockchain baru yang paling menarik yang pernah saya dengar jadi ini saya nanti akan saya jelaskan disini ya ini adalah solusi ya gini jadi eh blockchain Teta ini adalah apa platform ya suatu platform untuk streamer ya video streaming ya pengiriman video streaming yang terdesentralisasi ya menyediakan solusi teknis yang ekonomis dan juga cepat gitu ya jadi Hai suatu terobosan dan ini next nah ini dia masalah istilahnya seperti ini gambarannya adalah streaming video langsung hari ini ya ini ini dari konten kreator misalkan ya ini konten permasalahan ini adalah suatu masalah yang yang saat ini saat ini untuk video streaming streaming ya yang saat masalah saat ini jadi ini adalah masalah-masalah yang belum masih kualitas dari streaming video saat ini gitu ya dari konten kreator ya dari sini jadi dari konten kreator video platform ya sentralisasi CDN ya jadi ini contohnya itu se-itu YouTube misalnya YouTube jadi semakin besar gitu ya dan ini adalah viewer-viewernya jadi permasalahannya ya untuk platform ya video streaming untuk pengiriman video streaming kualitasnya itu disini kualitasnya buruk ya jaringan pengiriman konten CDN saat ini tidak memiliki jangkauan menyebabkan buffering ulang video dan waktu mod yang tinggi di banyak bagian dunia jadi disini adalah permasalahannya yang pertama ya eh sorry sorry ini adalah permasalahan yang pertama ya kualitas yang buruk ya yang kedua disini kebutuhan data meroket langit maksudnya gimana pengguna menuntut streaming 4 streaming 4k sampai 8k dan kualitas yang lebih tinggi menciptakan kemacetan infrastruktur ya jadi semakin tinggi semakin tinggi kualitas video maka akan menciptakan suatu kemacetan maksudnya kemacetan itu adalah semakin lemot ya guys ya buffering muter-muter kayak gitu ya jadi pengguna menuntut streaming yang kualitasnya besar dan kualitas yang lebih tinggi ini menciptakan kemacetan atau atau itu apa ngelak atau bagaimana buffering itu sering-seringnya buffering ya muter-muter aja gitu dan selanjutnya yang ini sistem terpusat dan tidak efisien sifat terpusat berarti lebih sedikit pendapatan yang mengalir kembali ke pembuat konten dan platform ya jadi sistem ini terpusat ya maksudnya sentralisasi ya CDN jadi sistem ini terpusat beda kayak terdesentralisasi ya di sini jadi sifat terpusat berarti lebih sedikit pendapatan yang mengalir kembali ke pembuat konten dan platform jadi mereka akan memikirkan kalau pemahaman saya gitu ya sifat terpusat atau sistem terpusat ini adalah tidak efisien maksudnya konten kreator ya di sini konten kreator akan mendapatkan sedikit pendapatan yang mengalir kembali gitu ya ke pembuat konten dan platform ya maka konten kreator sini ya lebih sedikit mendapatnya dari sentral jadi dari sentral mereka akan mendapatkan sedikit jadi istilahnya cuman sentralisasi sifatnya sentral apa yang terpusat lah istilahnya ya itu selanjutnya ini apa ini kita baca dulu pemirsa mendapatkan streaming berkualitas rendah dan sedikit hadiah hari ini ya jadi sentral ya menuai sebagian besar hasilnya sebagian besar malah justru diambil oleh sentral gitu ya yang paling banyak menerima adalah sentral jadi untuk konten kreator mendapatkan sedikit gitu ya sekilas seperti itu nah solusinya ini solusinya apa gitu solusinya apa gitu ya guys ya ini gede banget Oke solusinya apa pengiriman video peer-to-peer yang terdesentralisasi blockchain asli baru didukung oleh pengguna ya jadi pengiriman streaming video peer-to-peer yang terdesentralisasi ya loks-project asli baru dihukung oleh pengguna Oke kita terjemahkan ya di sini yang pertama pemerintah mendapatkan hadiah sebagai data fuel ya untuk berbagi kelebihan bandwidth dan sumber daya pemirsa sekarang dihargai untuk berpartisipasi dalam jaringan jadi ini ya guys ya maksud dari apa keterangan sini adalah pemirsa viewer viewer ya viewer yang tadi nah sini viewer-nya Oke atau pemirsa nya ya viewer disini yang ini tadi ya Oke viewer-nya akan mendapatkan hadiah sebagai tetafil ya jadi mendapatkan apa namanya token atau koin tetafil untuk berbagi kelebihan bandwidth dan sumber daya pemirsa sekarang dihargai untuk berpartisipasi jaringan dan juga untuk berbagi kelebihan bandwidth ya jadi ini juga bisa apa namanya berbagi istilahnya bandwidth itu kayak yang dari misalkan kita baca dulu yang poin kedua ya biar lebih jelas ini poin kedua kualitas lebih tinggi streaming video lebih lancar ya jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi memberikan aliran secara efisien secara global ya jadi lebih lancar istilahnya ya yang ketiga sini pengurangan biaya pengiriman streaming video video tidak perlu lagi membangun infrastruktur yang mahal berarti lebih banyak inovasi dan model bisnis yang unik Oke pada akhirnya pengguna mendapat manfaat dengan membagikan bandwidth mereka Oh gitu dan membangun komunitas pembuat konten dan platform semuanya menghasilkan lebih banyak dengan biaya streaming yang lebih rendah jadi saya pahami disini itu gini jadi sebagai viewer atau pemirsa disini oke kalian sebagai viewer akan dengan melihat video ya video dari ekosistem teta token kalian akan mendapatkan reward ya tetafil ya jadi ya gitu dan untuk nanti efeknya di ekosistem tetafil ini kualitas video lebih tinggi ya streaming video lebih lancar ya karena jaringan titik yang terdesentralisasi memberikan aliran secara efisien secara global jadi maksudnya memberikan aliran seperti ini ini dia ini guys ya di sini ada tidak dijelaskan ya pada akhirnya pengguna ya pengguna mendapat manfaat dengan membagikan bandwidth mereka dan membangun komunitas gitu ya jadi di dalam komunitas atau di jaringan apa titan kita token ya maka pengguna ini dapat membagikan bandwidthnya kayak siapin itu kayak apabila kelebihan bandwidth gitu ya membagian bandwidth semacam apa ya misalkan saya kasih contoh saya kasih contoh disini misalkan disini ya 123 gitu ya kita disini adalah 123 eh disini adalah streaming ya pengiriman misalkan streaming satu ya di sini streaming satu streaming dua streaming tiga sinyal disini bagus ya misalkan disini bagus sinyal disini juga bagus dan disini jelek misalkan ya guys ya jadi mereka itu seakan-akan itu istilahnya apa namanya peer-to-peer ya jaringan ya mereka terbentuk dari jaringan istilahnya gitu ya kita garis ini ya misalkan gini nah gini ya jadi disini kan jaringan jaringan kan suatu jaringan kan terkonek istilahnya ketika disini kekurangan bandwidth atau semacam sinyal atau apa ya bandwit ya jadi mereka saat di di apa namanya bandwidth di satu dan dua kan bagus sinyalnya ketika di bandwidth tiga sini kekurangan jaringan kekurangan sinyal ataupun lemot gitu ya maka untuk bandwidth satu dua yang kelebihan mereka akan transfer yang bandwidth mereka ya misalkan sinyal gitu ya sinyal mereka ke streaming tiga ini agar untuk streamingnya berjalan lancar gitu semakin istilahnya itu semakin lancar ya semakin nggak lemot gitu ya enggak ada kemacetan seperti itu oke next oke dan untuk token tifulnya sendiri ya untuk token tifulnya sendiri ini untuk token tifulnya disini adalah sebagai alat pembayaran ya guys ya jadi ketika kalian melihat apa ketika kalian sebagai viewer atau pemirsa akan mendapatkan hadiah tiful atau sebagai alat pembayaran ya untuk mereka yang menggunakan apa platform ini ya untuk melihat apa namanya video streaming ya kalian kan dibandingkan tiful ya jadi ini disini ada sel tiful kalian bisa menjualnya di exchange ataupun tiful ya kalian juga bisa kalian bisa jual di exchange atau membelinya di exchange ya ini tifulnya ini ya dan jadi istilahnya tiful ini adalah suatu apa mak alat pembayaran ya untuk biber ataupun konten kreator seperti itu dan ini validator not squadian jadi ini adalah sini tadi tuh validatornya kita not validator perusahaan jadi perusahaan yang memvalidasi ya jadi disini mana tadi jadi disini ini ini adalah validator not ya jadi perusahaan yang memvalidasi tadi ya oke selanjutnya next platform sumber terbuka ya jaringan dan protokol sumber terbuka terbuka untuk semua pengembang dan mitra untuk membangun jaringan teta itu aplikasi terdesentralisasi atau depth ya platform video dan penyedia konten dapat membuat depth khusus untuk audiens mereka jadi ada aplikasi depth ya kayak di exe itu ya kayak pancet web gitu ya khusus untuk audiens mereka ya beberapa konten vertikal dari esport musik TV dan film hingga pembelajaran jarak jauh dan streaming langsung peer-to-peer power hibernasi berikutnya Oke jadi disini adalah kemajuan teknis ya blog yang asli baru yang dibuat khusus untuk mendukung pengiriman video terdesentralisasi jadi disini untuk sini ini adalah dukungan pengirik streaming video ya yang berbasis blockchain ya terdesentralisasi jadi tidak terpusat gitu ya guys ya dan selanjutnya disini teknologi terobosan mencakup konsensus-konsensus ya multi BFT skema gosip tanda tangan agregat dan kumpulan pembayaran liku berorientasi sumber daya dan ini streaming ekosistem disini ya kita bekerja sebagai mekanisme insentif ya berkelanjutan jangka panjang untuk memotivasi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengiriman video sebutnya terdesentralisasi jadi Teta ini adalah suatu mekanisme ya yang insentifnya berkelanjutan ya untuk jangka panjang yang berpartisipasi dalam pengiriman video sepanuhnya terdesentralisasi ya atau atau tidak terpusat ya Oke Teta adalah satu-satunya pelakon ujung ke ujung bloggen baru asitektur peer-to-peer di generasi berikutnya jadi intinya seperti ini untuk ini adalah platform pengiriman streaming video ya di dalam satu ekosistem ya dan platform ini ya satu-satunya dari ujung ke ujung istilahnya ujung ke ujung itu dari pojok ke pojok gimana ya dia dari ujung ke ujung sini misalkan dari negara ke negara ya dari negara yang satu ke negara yang lainnya ya Sekarang dari sini ke sini gitu ya ini adalah anggap aja negara gitu ya nanti akan itu rangkaiannya untuk pengiriman apa streaming videonya ini udah apa ya masih di dalam satu ekosistem ya gitu dan untuk pengirimannya nanti akan lebih cepat ya yang saat yang berpoin yang pertama akan lebih cepat ya terus yang karena peer-to-peer ya lebih cepat lebih ringan gitu dan juga ini akan lebih apa ya lebih istilahnya itu istilahnya itu akan lebih ringan ya guys ya dan untuk gambaran dari semua ini ya gambaran dari token Teta ini dan kita Teta full ya untuk tokennya ada dua Teta token token Teta dan tetafil ya jadi untuk tetanya sendiri itu adalah token dari sentral atau perusahaannya ya dan tetafil adalah alat pembayaran untuk istilahnya untuk untuk apa viewer dan juga konten kreator ya guys ya jadi di sini adalah mirip-mirip dengan YouTube ya untuk tapi ini eh berapa ya istilahnya itu di sini adalah platform ya platform streaming video yang ada di dalam jaringan bloggen ya bloggen dan juga di sini kalian dengan menonton video dan juga menjadi konten kreator kalian akan mendapatkan reward gitu ya reward tip tetafil gitu yang ada dalam ekosistem tetafil ya oke next Oke jadi kesimpulannya ini gini guys untuk bentar jadi saya tarik kesimpulan untuk apa namanya dari koin tetatokan ataupun tetafil ya jadi seperti ini ada konten adalah koin yang yang dimiliki oleh apa nama dari perusahaan tetafil sendiri ya tetafil adalah alat pembayaran atau reward dari koin yang didapat dari Viber ataupun konten kreator jadi istilahnya tetafil ini sama seperti platform YouTube ya kalau bedanya platform YouTube adalah kekurangan mereka adalah apa pengiriman video streaming yang mahal atau berat ya ketika dikirim itu ya makin berat sering kemacetan gitu ya tapi untuk troposan dari teta token sendiri ya mereka akan menggunakan apa namanya mereka menggunakan menciptakan jaringan vtuber ya terdesentralisasi ya yang dapat menawarkan video lebih baik dengan biaya rendah gitu ya poin satu dan juga di sini kalian juga bisa jadi konten kreator ataupun viewer dari teta.tv ya nanti ada teta.tv nya ya jadi sama seperti itu untuk konten kreator bisa menghasilkan uang ya dengan dalam bentuk koin tetafil dan juga untuk viewer juga akan ada rewardnya ya ada rewardnya tetafil ya jadi sama-sama mereka menghasilkan dari kreator sendiri kita akan menghasilkan viewer sendiri pun juga akan menghasilkan seperti itu ya jadi ini adalah platform streaming video berbasis blokchain ya berbasis blokchain dalam ekosistem teta ya jadi yang terdesentralisasi ya jadi istilahnya itu jadi ini ya tetafil teta token sendiri ini adalah pengiriman video per2 per yang terdesentralisasi atau tidak terpusat ya blokchain asli didukung oleh pengguna jadi di sini kalian bisa menjadi konten kreator dan juga viewer yang akan dibayar ya akan mendapatkan reward gitu ya dan tidak terpusat gitu ya sementara kalau untuk di apa perbedaannya dengan YouTube ya yang saat ini berjalan adalah konten kreator ya video platform dan terpusat ya sini dituliskan di sini sentralisasi terpusat dan viewer ini tidak menghasilkan bedanya beda dengan untuk platform di data token ini ya untuk untuk apa platformnya kalian bisa masuk ke peta.tv ya guys ya oke kalian bisa masuk ke sini peta.tv dan kalian bisa nanti di sini apa namanya dan di sini ya guys ya di sini kalian nanti bisa daftar ya sign up sign up ya kalian bisa daftar dan ini untuk saya 270 ini dapat apa reward ya kayaknya ya saya masih belum sepenuhnya saya menguasai ya untuk platform streaming video ini ya ini mirip-mirip dari YouTube ya mirip-mirip YouTube tapi viewer pun akan dibayar seperti itu nanti akan menghasilkan apa namanya atau akan tiful ya di sini dan ini masih mungkin masih bentuk koin ya oke ya saya coba oke sebentar kita lihat dulu oke lah seperti itu ya mungkin ya kalian bisa pelajari lagi untuk apa nya teta dari dari teta.tv dan juga teta token ya itu mungkin sekilas dan untuk fundamentalnya ini adalah terobosan ya terobosan penerus dari penerus dari apa YouTube ya mirip-mirip platform YouTube ya jadi platform yang berbasis blockchain ya yang terdesentralisasi dan kalian ketika mendaftar dan membuat menjadi content creator atau viewer kalian akan mendapatkan reward gitu ya oke mungkin cukup sekiannya pembahasannya jika ada kekurangan kalian bisa masukkan di kolom komentar ya karena saya saya juga disini masih belajar ya kurang lebihnya seperti itulah untuk apa namanya review dari tetan token ataupun tetafil ya kalian bisa menambahkan untuk informasi yang belum saya sampaikan ya agar teman-teman viewer atau subscriber saya lebih mendapatkan ilmu tambahan dari kalian ataupun dari saya ketika ada yang saya ada yang salah penyampaian saya saya mohon maaf dan tolong dibenarkan di kolom komentar ya oke untuk mungkin baru kali ini saya akan saya membahas ya membahas apa namanya koin-koin seperti ini kalau untuk minat saya sendiri ini adalah permintaan dari salah satu subscriber maka saya berusaha menjelaskan yang saya tahu ya jangan lupa like, comment, subscribe ya aktifkan lonceng notifikasinya oke cukup sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh